eh ini saya akan skip di halaman ini halaman berapa nih 16 nah sebelumnya ini sudah saya jelasin ya tentang natur kitab suci ya misalnya scripture itu dari dua teson-tua timotis di antara tentang eh apa nih bukan hanya soal the old covenant atau Jewish Bible tapi ini juga adalah kenapa PL itu kok dimasukkan bersama dengan PT karena itu semua satu karya roku kudus ya walaupun kita bisa katakan perjanjian apa PL atau kitab orang Yahudi itu adalah di Old Testament apa yang ditulis oleh para rasu itu New Testament itu semuanya sama-sama menunjukkan satu covenant atau satu janji ala kepada manusia ya ada olid yang disebut the shadow new itulah yang disebut sebagai wujudnya ya nah ini ini udah dijelaskan juga kemudian kita lihat juga ya tadi yang bisa yang penting katakan Injil itu adalah ada kerikmanya istilahnya kerikmanya itu berarti apa apostolic message yang tadi inkarnasi Kristus itu yang dia datang bangkit eh mati dan bangkit ya kan itunya yang menyelamatkan bukan kitabnya sekali lagi tapi di dalam kitab itu euangelion itu ada kita mengandung apostolic message nah yang berpusat kepada apa kebangkitan Kristus atau Kristus itu ya ini dari buku ini ya jadi beberapa poin kita udah pelajari ya ini ada kerikmanya atau programmation of Christ nya ya eh ya walaupun kita tahu bahwa apa yang ditulis oleh para penelitian kitab misalnya perjanjian baru tuh historikal Jesusnya tetapi ada metahistorisnya itu yang dikatakan yang menyelamatkan tadi misalnya tadi Yesus transfigurasi di atas gunung tabel tuh historis tapi apa metahistorisnya Oh ada perang ini yang akan menyelamatkan kita jadi metahistorikal oke oke nah ini ya ya understanding that scripture may be interpreted and transmitted not only by the written or other word jadi kitab susi itu gak hanya dipahami secara tertulis tapi juga dengan berbagai macam hal tadi yang saya katakan untuk Dia katakan communal worship, tradisi. Tadi ada dogmatik, tradisi. Lalu ada worship, itu semua tradisi. Sehingga kamu belajar kitab suci, juga belajar yang namanya worship. Nanti di dalam buku ini ada istilahnya oral, visual, dan ascetic. Ascetic ini tadi yang sudah saya jelasin. Untuk spiritual. Iya kan? Tapi baca kitab suci itu juga apa? Untuk worship, visual, aural. Aural itu suara, visual itu penampak. Bisa dilihat, itu semua worship. Ini nanti kita lihat di sini ada aural, ada visual. Ini untuk konteks communal worship atau ibadah. Nah ini yang hilang di dalam protestantism kan? Di kalgitab hanya dipakai buat kotba. Nyanyinya semua ya nggak ada hubungannya gitu. Kayak terpecah-pecah gitu. Nah, sama kayak jiwa yang terpecah-pecah antara sensisnya itu. Jadi bagaimana menemukan Kristus? Di sini dikatakan the written word, alkitab, tapi juga liturgical worship. Nah, ini yang penting ya. Keritma tadi itu tadi lah. Tentang Kristusnya. The same Christ, Son, Lord, only begotten to be a knowledge in two nature, inconfusely, unchangeably, indivisibly, inspirably. Ini dapat dari mana? Ini dari dogmatik. Ini contoh misalnya. Ini contoh dogmatik yang nggak bisa diubah lagi. Jadi misalnya nanti kamu belajar tentang Yohanes, tentang Kristus. Logos, tentang dia yang bangkit, dan sebagainya. Inilah dia. Yang kamu nggak bisa mengatakan, Kristus itu adalah ala Bapak. Nggak, dia adalah Son. Dia bukan Bapak. Bukan dikatakan, aku dan Bapak adalah satu. Lalu ada yang mengatakan, ayat itu menjelaskan, Yesuslah Bapak. Bapaklah Yesus, misalnya gitu. Nah, ini melanggar apa? Cetromatik. Cetromatik mengatakan, Kristus, Sang. Nggak pernah Bapak. Dia Tuhan. Ada yang mengatakan, Kristus bukan Tuhan. Nah, di sini mengatakan, Tuhan. Oke? Ini misalnya ya. Nah, sekarang kita move to chapter ini, yang alaman 16 ya. Nah, perjanjian lama. The Jewish Bible, atau istilahnya perjanjian lama, ini adalah pada waktu itu, pada permulaan, sebelum ada perjanjian baru itu, yang para rasu itu memiliki kitab apa? Kitab mereka, orang Yahudi, yang kita sekarang sebut perjanjian lama. Ya, gitu. Dan, waktu mereka membaca perjanjian lama itu, apa sih yang paling utama di situ? Profetiknya kan, nubuat-nubuatnya kan, tentang kedatangan Mesias. Kamu lihat, di gereja mula-mula, yang masih belum ada pecah, seperti sekarang ini, yang kita bisa sebut sebagai ortodoks, katolik, bahwa kitab suci, misalnya PL ini, adalah proof text, yang, apa namanya, yang membuktikan tentang, kemesiasan Yesus. Jadi, kemesiasan Yesus itu pertama kali, dibuktikan bukan kitab PB, tapi oleh kitab PL, misalnya kitab Yesaya. Bisa ikuti? Marlon, Marson, saya harap kalian perhatikan ya. Kemudian, yang kedua, lalu, datanglah misalnya, orang-orang Kristen yang, katakanlah heterodox, yang ajarannya lain, ataupun grup-grup non-Kristen, itu menolak, bahwa, Yesuslah Mesias. Zaman itu sudah ada, misalnya dari siapa? Marsion, manikian, ataupun dari orang-orang gnostik, yang melihat bahwa, Jewish Bible itu, gak ada hubungannya, dengan Yesus. Atau kitab Injil. Jewish Bible, ya Jewish Bible gitu. Gak ada hubungannya dengan Yesus. Nah, itu pada zaman itu ya. Lalu yang ketiga, ada juga namanya apa? Orang-orang Kristen, tapi dari, dulunya Yahudi, sekarang jadi Kristen, yang dikenal dengan Judaisers, yang, apa namanya, overestimate, ya, dari, apa namanya, apa namanya, perjanjian lama. Jadi, sangat literal, sehingga harus ditetapkan apa? Sunat dan sebagainya, itu masih harus dilakukan. Paham gak? Ya, so, yang sangat, misalnya, contoh di gereja di Galatia. Ini yang terjadi. Ya, ada pertentangan, apakah ini Jewish ritualnya, masih harus dilakukan gak? Seperti sunat misalnya, mempersembahkan korban. Nah, ada yang mengaksirkannya, walaupun dia sudah Kristen, ya, tapi, itu masih harus dilakukan. Untuk diselamatkan, dua-dua, melakukan hukum Taurat, dan Kristus. Nah, ini golongan yang ketiga. Tapi, ada golongan yang mengatakan, ini yang benar-benar bidat, ya, orang-orang Marsion, orang Gnostic, mengatakan, Jewish Bible itu, gak ada hubungannya dengan Injil. Atau, ya, golongan para rasul yang mengatakan, PL, nyambung ke P, PB. PL itu membuktikan, PL itulah, yang menubuhkan, Yesus yang Mesias itu. Kamu, lihat ada Mesias nih. Lihat, IPL-mu udah nubuatkan ini. Sekarang udah terjenapi. Gitu. Nah, kita lihat di sini, ada perbedaan-perbedaan, terhadap, kitab suci orang Yahudi, atau PL, pada masa-masa awal. Lalu, sampai terbentuknya, apa namanya, berbagai macam, bidat yang ada. Tapi, terutama ada tiga basic pandangan, tentang, kitab, P, PL. Nah, tentu kita ikuti yang, yang katholik, atau yang ortodoks, ya, terhadap kitab, orang-orang Yahudi. yang memang kita percaya, kira-kira itu tahun, 250, atau sampai 250, pada waktu itu, gereja itu secara, self-consciously, mengakui ada dua perjanjian, yaitu, baru, eh, lama dan, baru. yang lama itulah kitab orang Yahudi, yang baru itulah kitab, yang ditulis oleh, para rasul. Oke, nah, kemudian, apa namanya, dua kitab ini, maksudnya yang lama dan baru ini, akhirnya juga, apa namanya, move of the first Christian, toward embracing the religion of Israel. Jadi, ini juga ada di dalam, orang-orang Yahudi, yang beragama, atau yang pindah ke Christian. Jadi, mereka menerima, perjanjian lama, atau kitab suci mereka, bagian dari, atau disebut sebagai, perjanjian lama. Tapi, orang Yahudi yang gak percaya Yesus, menyebut kitab mereka perjanjian lama gak? Ya, enggak. Itu kitab mereka suci mereka, oke, nah, tetapi, orang-orang Yahudi yang beragama Kristen, ya, mengakui, perjanjian lama, kitab mereka itu adalah perjanjian lama. Ya, ini mau dikatakan di sini ya. Nah, jadi, kita belajar di sini, PL itu membuktikan, apa, kemesiasan, Yesus, dan keilahian Yesus. Oke, yang kedua, PL itu, apa namanya, memfas, memvalidasi, ya, apa namanya, kitab suci orang Kristen, yaitu, Injil dan para suratlah rasul, surat-surat dari para rasul. Dan yang ketiga, bahwa, PL itu, satu bukti kekunuan, ancestry, atau, apa namanya, bukti kuno, tentang, doktrin dari, Kristen, atau kekristenan. Jadi, memberikan ancestry, dan otoritas terhadap doktrin Kristen. Nah, tadi, doktrin yang saya katakan tadi itu, misalnya pengakuan imanisnya itu doktrin. Nah, itu, itu, akarnya kuat sudah dari P. misalnya pada mulanya ala menciptakan langit dan bumi, itu dari mana? PL. Jadi, doktrin kita itu dari dua kitab itu, PL dan BB. Oke, di abad ketiga, Origen menyebutkan, ini salah satu penafsiran tadi, tadi kita juga sempat bahas, bahwa, apa namanya, kata-kata dari para nabi, atau nubu dari para nabi, itu menunjukkan, Yesus yang dijanjikan. Ya, itulah sebabnya, kenapa, kitab-kitab orang Yahudi itu, menjadi satu bukti bahwa, apa yang diklaim orang Kristen itu, benar. Siapa sih yang mengklaim, yang berani mengklaim, Yesus itu Mesias? apa dasarnya? Kalau, Yohanes menulis, Petrus menulis, kitab Injil menulis, bahwa dia adalah Mesias. Apa dasar dari, Petrus dan para rasul itu, mengklaim, Yesus adalah jurus lama, atau Mesias? Selain kesaksian mereka, apa yang mereka pelajari, dari kitab mereka sendiri, perjanjianlah lama. Jadi, perjanjian lama itu memberikan apa? Bagi orang Kristen, bukti bahwa Yesus adalah Mesias, yang dinubuatkan. Dibuatkan. Inilah menjadi alasan utama, kenapa gereja, memasukkan atau menjaga Old Testament ini, di dalam kitab mereka. Ini menjadi proof text, dari Yesus Mesiasi. Ini penting. The Old Testament itu menjadi apa? Proof text in support of Jesus, Mesias ship. Jadi, menjadi text yang memberikan bukti, bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias. Jadi, tidak tiba-tiba nongol Yesusnya. Tiba-tiba dia muncul, akulah Mesias. Kayak orang main film kan, tidak tiba-tiba perang. Ada apa namanya? Iya. Jadi, PL itu kayak, apa ya kalau dalam film? Trailer. Trailer-nya lah. Benar. 1-1 Trailer. 1-1 Trailer. Oke, nah sekarang kita lanjut. Nah, ini ada satu percakapan yang terkenal antara Kristus yang bangkit dengan dua orang muridnya di jalan perjalanan menuju ke Emmaus. Ya kan? Dua orang murid itu, waktu bercakap dengan Yesus itu tidak tahu kalau itu dia Yesus yang bangkit. dia pikir orang asing. Tidak kenal sama sekali. Padahal itu muridnya. Kenapa kok bisa? Padahal mereka sudah lihat Yesus bersama Yesus. Tapi, waktu Yesus bangkit itu, tidak kenal kalau dia itu adalah Yesus. ini satu hal yang bikin apa ya? Kayak teka-teki gitu. Trigo. Maksudnya puzzle buat kita. Ya, coba baca. Tukas 24 dan 44. Tukas 24 dan 44. Tukas 24 dan 44. That everything written about me, about Christ, in the law of Moses, the prophets, and the Psalms, must be fulfilled. Ini jelas. Jadi perjanjian lama itu apa? Membuat tentang Kristus. Dan sekarang digenapi di dalam diri. Nah, ini jelas Yesus sendiri yang ngomong kepada dua orang murid itu. Nah, kemudian kita lihat di sini perjanjian lama atau kitab orang Yahudi ini menjadi semacam arsif. Arsif itu berarti catatan-catatan yang sudah lama. Kita arsifkan. Sehingga kalau arsif itu suatu saat kan kita bisa buka lagi kan? Periksa lagi gitu. Nah, itu seperti itu kata Ignatius ya. Atau murid dari Rasul Yohanes. Ignatius dan Bishok Wahantiyo. Ini generasi keduanya. Oke? This is like the arsif. Arsif tentang Kristus. Nah, jadi kayak semacam untouchable arsif atau record yang mengandung satu apa namanya ini ya Maccabar Remanant Signs of the Rabbinic Definition of Sacrifice yang menyatakan bahwa Kristus adalah Mesias menceritakan bahwa the gospel of Jesus Christ itu bukan hanya Injil yang tertulis tetapi ada kerikmanya yang menyelamatkan itu. Makanya orang baca perjanjian lama bisa gak menemukan Kristusnya? Bisa. karena disitu sudah ada kerikmanya ada bayang-bayangnya jadi kayak misalnya lah orang perjanjian lama ya contoh orang Israel itu mereka tahu ada Mesias yang akan datang ada Christ ini nah ini sekali lagi menjadi semacam proof text tentang kemahisiasan Yesus nah Jewish Bible itu seringkali juga disebut sebagai appropriate matrix of the emerging gospel artinya dengan perjanjian lama ini bisa menolong untuk menjelaskan perjanjian baru ya misalnya apa? dari sisi historisnya Yesus kita bisa taunya dari mana? perjanjian lah lama tahu nenekmu yang Yesus itu mati tahu nenekmu yang Yesus itu dari mana? ya ya gitu oke lalu misalnya bukan nematius misalnya Paulus nih bicara tentang perjanjian dalam Roma 9 ayat 4 coba baca Roma 9 ayat 4 oke Paulus bicara tentang perjanjian itu yang dia sebutkan itu dalam perjanjian lama misalnya itu Nuh dan keturunannya para rasul dapat info dari mana? perjanjian lama ya gitu apa perjanjian-perjanjian? kenapa Paulus menggunakan jama' disini covenant misalnya dalam kejadian 9 keluaran 19 perjanjian Israel ala dengan Israel di Gunung Sinai ya di Moab ulangan 29 perjanjiannya bahasa Esad di Gunung Hebal dan Gerizim lalu dengan perjanjian dengan Daud dengan Yosia dengan Nabi Yehenia kan banyak mulai dari Nuh dengan Daud dan sebagainya oke nah ini ini perjanjian lama kayak memberi semacam apa namanya menjelaskan lebih apa namanya emerging emerging the new testament istilahnya ya atau misalnya yang unik disini dikatakan Ekaristi perjanjian baru kan ada Ekaristi perjaman kudus itu sebenarnya praktik dari apa korban iya kan kita makan roti dan anggur itu seperti kita makan korban korban kris kristus darah tubuh danda nah itu kan persembahan praktik di perjanjian lama oke nah itu ya nah dalam pandangan origen otoritas perjanjian lama datang dari Yesus sendiri yang menggunakan perjanjian lama dan para rasul Yesus juga mengutip perjanjian lama gitu dan juga para rasul nah John Christos mengatakan kita lihat bagaimana kristus itu sangat menghormati Musa ya tadi kalau kita baca dalam Yohanes berapa kan kitab para Musa harus digenapi dalam dirinya ya oke nah bagaimana Yesus atau kristus ini so honor much honor toward Moses nah ini sekali lagi menunjukkan Yesus setuju dengan perjanjian lama ya misalnya dia mengatakan bodesit hises hormoses ya ini dalam bukunya homily ometil ya dari kristos oke kita lihat dari sini Paulus sendiri tadi Yesus ya ini Paulus sendiri ya mengutip perjanjian lama ya coba misalnya kita buka Ephesus 2 ayat 14 dan 16 coba baca yang mengatakan di kemahiran kemahiran dan yang mengatakan kemahiran membuat kemahiran seorang yang kemahiran yang menciptakan kemahiran menjadi satu yang menjadi di dirinya dan dengan hubungan dengan wajah dan untuk menaminkan kemahiran dengan satu dengan malas bersalif di kemahiran Nah, memperdamaikan keduanya. Siapa ini? Orang Yahudi dan non-Yahudi. Yang dipersatukan di dalam tubuhnya melalui salib. Nah, kita lanjutkan. Speaking of the Hebrew prophets, Justin Martil itu memperkenalkan, Nah, itu semuanya sudah dibuatkan di dalam Hebrew prophecy atau dalam kitab perjanjian. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana sikap orang mula-mula atau gereja terhadap perjanjian nama? Ternyata surprising ya, bahwa gereja sangat menghargai kitab orang Yahudi. Karena tadi, memberikan bukti historis tentang kemesiasan Yesus. Nah, kita lihat di sini. Di dalam gereja mula-mula, yang percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, yang dinubutkan dalam perjanjian nama, maka para rasul itu juga mengutip dan memperjelas siapa Yesus itu dari bukti-bukti perjanjian nama. Lama. Tapi, ada ini orang yang mengatakan, misalnya Marsion, dan pengikutnya mengatakan, wah, gak boleh ini perjanjian nama sama sekali harus ditolak. Ya, kenapa? Karena ala di dalam perjanjian nama itu adalah ala yang jahat, yang menciptakan dunia materi, dan sebagainya. Iya, begitu. Nah, itu karena pemahaman gnostik. Berarti, di awal ada yang nolak, ada yang underestimate, ya, mengabaikan. Misalnya, ini contohnya siapa? Marsion. Nah, di dalam catatan Panarion dari, apa namanya, Epiphanus, dia mengatakan ini, I shall rent your church and make a permanent rent it. Nah, ini maksudnya adalah kata-kata yang kasar, ya. Apa namanya, yang menolak perjanjian nama. Jadi, kalau gereja yang memakai perjanjian nama, itu gereja yang sebaiknya dijual. Nah, ini Marsion, dan yang terpengaruh oleh ajaran gnostik, yang mengatakan bahwa perjanjian nama itu bukan kitab suci. Oke, ini kita secara coba. Jadi, Marsion itu menekankan gini, ada discontinuity antara kekristenan dan judaisme. Ya, maksudnya, Kristen dan judaisme itu enggak ada hubungannya, gitu. Bagi Marsion, the father of Jesus, ya, Bapak dari Yesus itu bukanlah Allah di dalam perjanjian nama. Allah yang di dalam perjanjian nama, itu adalah Allah yang tadi saya katakan. Allah yang tidak adil, pemarah gitu. Yang suka membunuh orang. Ya, gitu. Jadi, Allah dan perjanjian nama itu adalah Allah yang jahat. Sedangkan, Bapaknya Yesus, Allahnya Yesus itu adalah Allah yang penuh kasih. Nah, ini pandangan Marsion ini tentu salah ya, atau sesat. Ini di peisem, seolah-olah ada dua alam, gitu ya, kan. Nah, itu Marsion yang meng-underestimate perjanjian nama. Pandangan Marsion itu sebetulnya adalah satu bibit ya, antara, membedakan antara, apa namanya, membedakan antara ala yang satu dengan ala yang lain, lalu membedakan antara kasih dan keadilan, ya, sangat dibedakan, gitu. Padahal kasih dan keadilan harus berjalan beriringan, ya kan. Nah, ini akhirnya menjadi satu, apa namanya ya, pandangan yang nanti muncul lagi. ya, jadi dari Gnostik ini ya memang muncul lagi kayak nanti ada Dokestik, Dokestis View of Christ, yang artinya Kristus datang ya bukan sebagai manusia, tapi dia kurak-kurak pakai topeng jadi manusia. Ya, kenapa? Karena nggak mungkin ala itu yang baik suci itu ambil bentuk materi tubuh yang fanai. karena pandangan Gnostik mengatakan materi atau tubuh ini jahat. Jadi ala nggak mungkin pakai tubuh menjadi manusia memakai tubuh manusia. Nah, ini jadi ada pemisahan seperti itu. Nah, ini manusia yang eksegesis. Jadi, memisahkan antara ala yang baik dan ala yang tidak baik. Ini yang materi, ini imateri. Ya. dari Marsion ada ala perjanjian lama yang jahat, lalu ada ala perjanjian baru yaitu Bapaknya Yesus yang baik. Ini ya. Nah, itu semua sudah dibantah oleh misalnya Irenius. Nah, kemudian juga ada pemisahan antara Injil dan hukum Taurat. yang mengatakan yang mengatakan ya tadi hukum Taurat itu jahat, Injil itu baik. Ini yang kita tidak percaya. Nah, Marsion menolak perjanjian lama sebagai Alkitabnya orang Kristen, sehingga dengan demikian dia menolak nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama. Menolak apa? Menolak interpretasi alegoris dan psikologis. Ini agak panjang ceritanya. Jadi, Bible-nya orang Marsion itu atau pengikut Marsion itu cuma Injil, lalu 10 surat Paulus. Injil itu apa namanya, yang diambil hanya Lukas yang lain, karena orang Yahudi, Lukas kan orang Yunani, kayak Matthew, itu semua ditolak. Karena bagian dari ala perjanjian lama. Jadi, intinya Marsion itu adalah ada diskontinue antara perjanjian lama dan perjanjian baru, antara Gospel, Injil dengan hukum Taurat, antara ciptaan dan keselamatan, lalu antara Allah, the Father, dengan Kristus. Lalu ada kaum Gnostik juga. Kaum Gnostik ini tadi seperti pandangan dari Marsion yang mengatakan materi itu jahat. Gnostik itu sebetulnya satu sinkretis di sini dikatakan. antara ide-ide filosofis dengan religious mythical. Intinya dalam pandangan Gnostik itu Yesus itu mewahyukan satu Gnosis pengetahuan tertentu yang kalau kita nangkap pengetahuan itu kita diselamatkan. itu Gnostik Gnostik ini sebetulnya muncul dari ajaran Filsafat misalnya dari Plato Jadi ajaran Platonism itu punya dampak besar terhadap munculnya Gnostik ini Nah ini juga di sini Gnostik menyebabkan munculnya berbagai macam akhirnya terpengaruh masuk ke dalam gereja misalnya dari Valentian apa namanya itu juga pengaruh masuk ke dalam ajaran gereja Inti ajaran Gnostik ini adalah physical creation of the world ciptaan dunia ini itu terjadi karena kesalahan bukan karena kasih karena dunia materi ini jahat tapi juga diciptakan oleh ala yang lebih rendah itu disebut ala yang jahat demute atau ala perjanjian lama itu akhirnya ciptaan itu kayak sebuah kecelakaan satu kecelakaan akhirnya untuk memperbaiki ini datanglah ala perjanjian baru untuk menyelamatkan kita jadi untuk memperbaiki kesalahan ini the perfect God ala yang sempurna ini jadi manusia inserted in humanity spark atau dia katakan itu menjadi soul atau spirit untuk memberikan satu knowledge gnosis kepada orang-orang yang bisa nangkap gnosis itu dan akhirnya diselamatkan itu inti dari ajaran gnosis dan ajaran ini banyak mempengaruhi para pemikiran orang-orang Kristen seperti tadi Marsya tadi itu terpengaruh oleh ajaran gnosis jadi the gnosis demonstrated a hostile attitude towards the God of creation gnosis itu sangat menentang ala perjanjian lama karena dia menciptakan materi atau ala dari orang Yahudi jadi gnosis itu sangat anti dengan pandangan orang-orang Yahudi ini gnosis lalu ada juga yang menolak perjanjian lama itu dari kaum manikian atau manikiasem ini juga akibat dari pengaruh dari gnosis sistem nah manikiasi itu banyak ada di mana di daerah apa namanya Persia gitu ya atau sekarang zaman itu Mesopotamia Persia sekarang daerah Iran gitu ya nah ini didirikan oleh seorang prophet nabi persia orang Iran atau persia itu yang bernama Mani yang akhirnya banyak berkembang di daerah sana nah ini sebetulnya gabungan dari kekristenan jorastrianism dan buddhism oke ini nanti kalian bisa baca sendiri nah ini beberapa pandangan yang menolak tentang kitab perjanjian lama tapi ada yang overestimate nah ini yang over tadi yang satu sisi ekstrim menolak yang satu sisi lagi menerima dengan overestimate artinya berlebihan gitu ya contohnya misalnya orang-orang atau jemaah di Galatia atau para judaizer terutama orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen ini overestimate ya oke sampai disini ada pertanyaan enggak nanti kita sambung lagi cerita kita minggu depan coba kalian baca nanti bisa baca halaman 33 dan seterusnya nanti kita akan cepat jelasin sampai nanti kita sudah sudah selesai ini baru nanti kita praktis ada pertanyaan dari yang online terima kasih Terima kasih.